Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome figuramensep.net dari sekarang itu Chrome OS ini dia sudah sampai di 116 teman-teman versi 116 dan sebenarnya kalau kalian lihat di disini ada yang baru dan mungkin kemarin sudah kita sampaikan dan tidak ada sesuatu yang disini itu berbeda dari yang kemarin kayak ini ya organize sekarang kita juga sudah bisa kayak gini seperti ini kan teman-teman jadi misalnya kita mau taruh kesini tinggal gini aja seperti ini atau kita mau buat kayak kategori ya gitu ya tinggal seperti ini dia akan nanti seperti ini nah seperti ini ya teman-teman jadi untuk mengorganisasikan beberapa aplikasi ya ikon aplikasi jadi satu terus di sini tuh menjadi galerinya itu sekarang jadi seperti ini jadi lebih peningkatan itu ya teman-teman ini A kita bisa edit image terus ada filter PDF jadi kita bisa ngorek ngorek PDF misalnya seperti ini kita coba untuk jadikan PDF ya teman-teman ya kita print lalu di sini secara default kalau kita tidak ada hubungan ke printer kita bisa langsung save PDF kayak gini tinggal kita save lalu kita masukkan misalnya disini kita masukkan ke sini deh ke download ya save sudah kita akan cobain ini ya Open PDF terus di bagian sini ini kita sudah bisa ngorek ngorek di dalam PDF teman-teman misalnya di sini ya kita mau kasih ganti eh seperti ini kita ganti merah misalnya kayak gini jadi kayak gini kita seleksi dan kita orek-orek seperti ini bisa di sini ada kesalahan dalam penulisan ini kita bisa orek-orek kayak gini teman-teman mungkin kalau misalnya pakai pen tablet itu akan lebih bagus ya lebih enak disini kalau kalau kita mau mungkin berbeda nih jadi agak gini teman-teman nah kita bisa ganti-ganti dan lain sebagainya lalu kita bisa save gitu ya temen jadi kayak koreksiannya emang sangat cocok banget ini buat mungkin kalau misalnya kalian mengajar atau kalian itu trainer ya teman-teman ya trener online gitu jadi disini kalian bisa langsung orek-orek di PDF nya tertutup dan ini nanti langsung kesimpen loh jadi kalian enggak perlu bayar lisensi apapun di sini teman-teman ini semua gratis turun jadi kalian enggak perlu memikirkan lisensi selain itu nah disini tadi ada edit image itu seperti yang biasanya atau turunnya kalau misalnya ada gambar misalnya kayak gini ya seperti biasa ya kita bisa langsung edit kita bisa ubah eksplosur kontras saturasi ya saturasinya gitu ya temen disini kita bisa lihat detail terus kita bisa crop nah ini yang penting juga buat kalian konten kreator saya kalian blogger gitu ya kalian mau ngecrop gambar John seperti ini kalian mau ore-orek nah sudah diskatkan kalau kami kalian simpan dia akan nunggu di situ diskat seperti itu ya tonton ya terus di sini juga klub juga untuk ini teman-teman jadi video nah seperti ini ini untuk open video biasa ya tentu jadi ini kan web M jadi kalau misalnya kita ngerekam layar pakai ini tuh web M ya teman-teman ya web M ekstensinya jadi dia cukup ringan kecil seperti itu dan untuk yang ini tidak ada perbedaan jadi sama seperti ketika kalian itu buka galeri seperti biasa ini kalian juga bisa save as video teman-teman ini aku coba kemarin itu coba untuk eksperimen kita ganti ekstensinya seperti ini ternyata disini tuh haha tetap aja web M kalian lihat taibanya web M jadi enggak berubah ya teman-teman ya walaupun kita ubah.mp4 di sini oke terus kita juga bisa listen audio di bagian sini nih teman-teman kalau ada audio di sini nah seperti ini ya misalnya dan ini langsung minta aktifkan auto captionnya mereka bahasa Inggris dia akan enak banget ya kelihatan kita close bisa Oke gini ya teman-teman jadi semuanya itu sudah ada di sini ngeri loh keren cuman memang playlistnya dia nggak belum bisa menyimpan Oke itu tadi untuk yang galeri itu teman-teman jadi ada perbedaan ya ternyata perbedaan yang itu cukup signifikan dari yang dulu itu ya Jadi ini kita bisa buat bisa lihat beberapa fitur yang ada di dalamnya gitu ya di dalam galeri jadi tidak langsung blong-blongan gitu oke dan disini kalau untuk yang ini keterangan yang ada di was new Chromebook nah disini dia bisa menekankan Google foto tapi disini aku tidak mengaktifkan Google foto jadi di Google foto ini dia bisa langsung edit foto ya teman-teman sinkron sih dan untuk lancarnya yang tadi ya terus dan ini new discovery aplikasi di bagian sini tolong jadi ini discover aplikasi yang ada di sini jadi kalau aplikasi yang udah dipilihkan gitu ya teman-teman kayak editing video terus ada ini ada Google Chromebook gaming itu ya ini ada Chromebook gaming gitu disini kita bisa get app dan sekarang itu aplikasi-aplikasi itu banyak sekali yang sudah disupport teman-teman ini semakin kaya di sini ya untuk yang bisa dijalankan di Chromebook bahkan kayak aplikasi sekelas metal slug metal slug nah ini dia metal slug awakening ini dia juga juga bisa dimainkan di sini teman-teman di sini ya ini 1,3 giga ini juga ini yang cukup populer ya sekarang ini ini juga bisa dimainkan di sini di Chromebook cuman untuk performanya kalau di Samsung Chromebook 4 dengan prosesor Celeron n4020 itu aku enggak tahu seperti apa belum cobain ya gitu Bro nah ini ini dia yang paling utama teman-teman yang paling utama adalah ini jadi kalau kalian itu sudah install sudah mengaktifkan lacrosse di sini kan ada yang kuning ya Chrome tapi yang kuning kan kalau kalian baru kalian bisa lihat di video sebelumnya membahas tentang lacrosse nah tapi sekarang itu ini kan dual ya jadi kayak dualisme nya itu dihapuskan jadi di sini itu udah enggak ada dualisme gitu ya teman-teman jadi kalian harus pilih salah satu ini aku mengaktifkan yang ini atau teman-teman yang kita mengaktifkan di sini yang aku aktifkan adalah Google Chrome yang bawa Anda teman-teman jadi ini menyesuaikan kalau saya kalian update itu ya update Chrome OS nya ini juga akan menyesuaikan cuman kalau misalnya kalian pakai lacrosse kan ya kemarin kan itu bisa independen ya jadi browsernya itu bisa berjalan pilihan sendiri untuk update-nya bisa saja untuk romesnya itu lebih cepat atau yang lacrosse itu bisa menjadi lebih cepat untuk update-nya itu ya jadi kayak pisah itu bisa atau teman-teman nah cuman sekarang itu dihapuskan di sini itu menjadi yang kemarin itu udah aktifkan ternyata langsung dihapus sedangkan di sini kalau misalnya kita mau pilih ah mau ngaktifin lacrosse nah disini tuh sekarang itu di bagian konflik disini untuk lacrosse pilihannya hanya ada seperti ini aja tuh menjadi nggak ada yang kemarin kita bisa aktifkan Nah kalau misalnya kalian itu disini ada ya tutup untuk yang kemarin kita aktifkan disitu jadi disini tuh hanya ada ini dia teman-teman jadi lacrosse update channel yang ada di sini jadi kalau misalnya kalian aktifkan ini yang ada di sini lacrosse di only browser to temen Nah ini nanti maka Chrome nya ini dia akan berubah jadi lacrosse Nah itu jadi kalian nggak perlu bingung lu kok kemarin aku udah ngatur lacrosse nya tetapi kok hilang gitu ya yang warnanya kayak Chrome Canary itu kan Nah jadi seperti ini kalian aktifkan misalnya seperti ini yaitu teman dan disini kalau kalian aktifkan lacrosse stability kayak gini nanti akan terpisah teman-teman jadi dia ada channel tersendiri tapi di default aja seperti ini nah langsung kita restart Oke seperti ini dalam teman dan nanti untuk Chrome browser-nya dia akan berubah jadi lacrosse ya updating browser jadi proses ya proses updating browser dan sekarang disini sudah update teman-teman jadi untuk lacrosse nya itu udah nggak kuning lagi kayak kemarin gitu ya temen-temen jadi sekarang itu enggak ada dualisme disini gitu ya jadi nah ini dia perbedaannya adalah disini temen-temen di bagian sini kalau tadi pas kita pakai yang Chrome bawaan Chrome OS itu tidak ada ini nah ini jadi sekarang kita sudah bisa add ya tambahkan lagi set up new profile profile jadi kalian bisa pakai profile beberapa profile Google ya seperti ketika kalian pakai Chrome di mungkin di Windows atau di Mac kayak gitu ya atau teman-teman ya seperti ini dan kalau kalian lihat di bagian setting di sini ya about Chrome disini sudah berubah nih teman-teman jadi lacrosse Oke versinya 116 seperti ini teman-teman nah tetapi ketika udah berubah di sini di lacrosse nya kita aktifkan yang di only one browser ini teman-teman ini kita merasakan perbedaan yang cukup signifikan teman-teman jadi kalau kemarin tuh pas kita pakai lacrosse itu kayak masih ada sentit-sentitnya gitu ya teman-teman tapi sekarang itu lancar untuk misalnya disini kita buat ah ini buat browsing kayak gini teman-teman ya saya seperti ini jadi kayak lancar kayak seakan-akan sama kayak Chrome OS browser yang bawaan gitu ya teman-teman karena memang ini kayak yang replace dia hanya satu doang yang ada di sini dan dia sudah hitungannya sudah stabil yang ada di sini tuh teman-teman lacrosse yang ada di sini jadi si Google Chrome ini dia mungkin mau ke arah situ ya kearah ah penghapuskan aku enggak tahu tapi di sini mungkin ke arah menghapuskan yang Chrome bawaan itu ya browser Chrome bawaan yang itu jadi kearah lacrosse gini gitu teman-teman seperti ini sehingga ini seakan-akan ya sama kayak browser Chrome seperti biasa jadi kita bisa punya beberapa akun langsung teman-teman di sini seperti itu walaupun kemarin sebenarnya sama aja ya atau teman-teman kita sudah mengaktifkan lacrosse jadi ada dua dua browser ya kayak dua browser tapi akunnya itu tetap sama ya di sini tuh tadi kedeteksi di bagian sini akun ini tetap sama semuanya kedeteksi yang ada di lacrosse juga sama jadi enggak terpisah ya Nah kalau kalian itu pernah pengen benar-benar terpisah itu kalian bisa pakai multi akunnya si Chromebook ini teman-teman karena Chromebook ini bisa kita gunakan untuk multi akun ya jadi kita satu device ini bisa untuk beberapa orang dan itu benar-benar terpisah pengaturannya selain di SD card yang ada di sini teman-teman selain di SD card ini tiap orang itu tidak bisa mengakses folder downloadnya ya folder download maupun Linux yang ada di sini gitu ya teman-teman download dan Linux user yang lain gitu ya jadi aman dan benar-benar terpisah di bagian settingnya pun juga terpisah teman-teman kalian bahkan engkau bisa mengaktifkan di misalnya di sini ya di akun ini gitu ya tolong di akun ini itu kalian aktifkan lacrosse nih disini di only one browser tetapi ketika kalian itu berubah ke ada akun yang lain itu tetap enggak teman-teman misalnya disini contoh ya ini aku akan coba untuk seek out teman-teman karena ini aku udah pakai beberapa akun yang ada di sini tuh tuh nah misalnya seperti ini ya tetap penuh jadi ini tuh masih nonton di sini kalau kalian lihat di bagian sini ya ini browsernya itu yang akun lainnya itu masih teman-teman kalau kalau tadi kita udah ubah jadi lacrosse nah sekarang dia ini masih tetap dia dia masih Google Chrome biasa dan kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya di sini di sini juga tidak terdapat itu tadi yang bisa multi akun yang ada di sini jadi seperti ini ya tetap teman gitu Bro jadi sekarang udah gajah dualisme gitu jadi kalian harus pilih salah satu gitu Nah kalau aku nih eh jujur aja ya ini enak apa kayak yang lacrosse tonton tadi di only one yang yang lacrosse nya gitu karena disitu kita bisa langsung pakai kita bisa langsung multi akun disitu jadi sangat cocok banget buat blogger gitu ya blogger ataupun kalau kalian itu admin toko online maupun yang memiliki beberapa akun itu yang bisa kalian gunakan untuk itu saya blogger kan biasanya punya beberapa akun tuh gitu jadi bisa lebih mudah gitu ya tutup apalagi kalau saya akun bahasa Indonesia bahasa Inggris itu ya kalau misalnya kalian mau translate dan sebagainya kan itu akan jadi lebih mudah gampang gitu ya seperti itu ketika kalian pakai lacrosse Nah itu sih teman-teman untuk update kali ini untuk lain-lainnya di sini untuk revamp ya revamp di quick setting ini ternyata juga masih belum default seperti ini jadi ini masih kita harus aktifkan di flag kalau kalian belum mengaktifkan teman-teman ini kalian bisa lihat di video yang sebelumnya kita udah bahas teman-teman di bagian update dan aku akan tunjukkan yang foto nah ini dia harus ini sayangnya teman-teman saya di sini kan kita ngerti foto ini yang udah ke upload ya tertutupnya udah ke upload tapi saya langsung edit kayak gini untuk video pun juga sama teman-teman bahkan kita juga bisa langsung project project tingkan gitu ya teman-teman ke layar besar ini ada banyak sekali di sini untuk Enchance kita bisa mengubah ini jadi di fotonya biar bagus ini kita bisa ubah jadi warm cool kita bisa langsung ubah ini juga aspek ratio nya jadi empat banding tiga atau tiga berdua jadi ini sangat sebenarnya sangat nyaman ya buat kalau kalian itu sering main toko online itu ya di sini tuh kita bisa atur ini lebih lengkap temen-temen ada brightness kontrasi doskintun dan denoystik net itu temen di sini kalian bisa kita mau buat dengan gampang cuman ini tadi kita perlu sincron yang tadi atau teman-teman jadi kayak upload kalau kalian pengen backup yang ada di sini nanti dia ke langsung sincron ke sini gitu ya tuh cuman semuanya nanti akan terima di awan ya Cloud ini banyak sekali filter yang bisa kalian pakai juga atau teman-teman ini semua tuh gratis ya kalau tidak perlu bayar-bayar gitu ya tidak perlu mikir biaya lisensi juga ini kita bisa save copy jadi nanti ada kopiannya di bagian sini gitu ya langsung di servernya sangat atau teman jadi online kalau kita mau offline kan kita bisa gini kita download gitu ya teman-teman sayangnya seperti ini gitu ya teman-teman ya jadi seperti ini tonton pemainnya itu tadi gak tidak kita tadi itu semuanya interaksinya download semua teman-teman begitupun juga yang video video sayangnya kalau untuk yang video itu kan agak besar ya Sorry ya tadi ada privasi jadi harus online gitu ya sayangnya teman-teman yang tadi dan itu bukan aplikasi offline ya teman-teman seperti itu sehingga ya itu tadi kita butuh itu tadi butuh terhubung ke situ nah jadi kira-kira seperti itu untuk Google foto gilat teman-teman dan itu merupakan salah satu yang di arifem ya yang ditingkatkan yang ditingkatkan Oke dan untuk yang lain-lain itu saya rasa disini semakin smooth ini sih Chromebook ini teman-teman jadi kalau misalnya kita coba untuk gunakan kayak gini kayak semakin ringan gitu ya teman-teman di sini padahal dia berjalan di perangkat dengan device Celeron N4020 Oke kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax